Halo Laskar Ngarit, beras-beras dimanapun Anda berada Jadi benjolan pada sapi itu tidak sesederhana yang Anda pikirkan Kayak isolar, kayak mbakku, kayak yoli, ya bos Rendem banyu anget, punir, jaeh, bumbu lobok, ganti sambel, bukan seperti itu Jadi kebetulan saya di rumahnya Pak Mardi Ini ada benjolan pada pedet umur berapa Pak? 8, 9, 6 bulan Ini grup-grup sapi, ini kan merendem banyu anget Kayak ijaeng, kayak ilaus, kencur, temulawak, yaudah diwedang Ini bukan abses Pak Bos Jadi ini adalah hernia, ciri-ciri hernia itu Kalau dia ditekan, lunak dan masuk Nah masuk toh, rana toh Nah ini hernia, kalau dilepas dia akan muncul lagi Nah seperti ini, ini adalah hernia Jadi hari ini kita mau operasi hernia pada sapinya Pak Mardi di Yusun Pelongan Di Rata Muguru, Kejabatan Sembuk Kampuan dan Banyuangi Seperti apakah keseruan Hari ini saya dibantu 4 dokter Dokter Amrizal, Dokter Fitri, istri saya, Dokter Devita Dan beberapa staff Ada mahasiswa dari UNER juga Jadi kalau ini dimasukkan akan ketemu cincinnya Ini anulus hernia namanya Cincin hernia Jadi nanti ini harus kita tutup Kita sayap Kita masukkan, kita bikin luka baru Kita jahit dengan jahitan khusus-khusus untuk hernia Karena biar nggak jebol Supaya sapinya bisa tumbuh normal Dan ini nggak semakin besar Ini kalau dibiarkan Cincin anulusnya ini semakin anulusnya itu Semakin melebor Dan ini nanti semakin besar Kalau ditunda Oke, sekarang ngerit Benjolan Bukan sekedar benjolan Tapi ini benjolan Dari Gunung Sarawat Sekian Kita lanjut nanti ya Operasinya Terima kasih 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 Nah itu sapinya Pak Mardi ini induknya ini yang tadi kita operasi Laskar Ngarit ini sapinya giras banget yang ini itu tadi sudah kita operasi berempat tadi ya kita dibantu sama beberapa dokter akhirnya sudah selesai ini sudah disekol tahap pemulihan semoga lekas pulih ini sapi ini dijenengi bodong ya Oke ini sapinya sudah selesai operasi sudah disekol ini mboe aja nyelentak mbo ya ini itu jahitannya sudah disepret busanek supaya tidak infeksi dan tidak tidak terlalu halo Laskar Ngarit beras-beras dimanapun anda berada kita barusan sudah selesai operasi sapi hernia jadi buat Laskar Ngarit dimanapun anda berada jika di pusere sapi mu ono benjolan itu jangan langsung ditusuk karena benjolan ini bisa berakibat fatal jika ditusuk saat benjolan itu ternyata bukan abses nah paling tidak kok enak cahayanya nah paling tidak beberapa kemungkinan yang ada jika sapi menjenengan kui di pusere itu ada benjolan itu paling tidak yang pertama abses abses itu infeksi di bawah kulit yang sampai berisi nanah oke yang kedua omvalitis omvalitis adalah infeksi pada tali pusar oke yang ketiga adalah miasis miasis adalah infeksi pada tali pusar pada bagian lain juga bisa yang sampai pada level dibelatungin oke yang keempat bisa jadi itu hernia hernia adalah ada ada lubang di dinding perut yang menyebabkan usus itu dia keluar dari lubang itu dan akhirnya jadi benjolan oke kalau sampai disapinin jenengan kuih ada benjolan terus jenengan duga itu abses padahal itu hernia dan jenengan tanya di grup-grup di Facebook disalankan tusuk aja keluarin itu sapinya akan mati kenapa karena saat ditusuk itu yang terkena adalah usus nah kalau ususnya sapi itu bocor maka itu fatal ya lah sekarang ngarit jadi jadi saya sudah selesai operasi itu sapinya lagi di sekol ya operasi hernia pada sapi hernia umbilicalis namanya hernia umbilicalis itu hernia yang dimana ada lubang di abdomen atau di lokasi tali pusar itu sudah kita tangani kita sayat kita buka kita tutup sampai tadi empat lapis sama lapisan yang terluar itu lima lapis supaya benar-benar kuat jadi laskar ngarit belas bers dimanapun ada berada jika ada benjolan pada sapi anda sebaiknya langsung panggil mantri panggil dokter untuk dilakukan pemeriksaan kalau toh memang itu onvalitis diinjeksi selesai kalau itu abses kadang pada pedet digucer dibedah dibersihkan diisi obat diinjeksi dan dijahit kalau itu miases maka belatung harus dikeluarkan ya dan kalau itu hernia operasinya operasi besar jadi sapi ada yang dibius ada yang dikasih penenang ada yang dikasih bius lokal agar tidak kesakitan sapinya oke waskar ngarit dimanapun ada berada Alhamdulillah operasinya berjalan selesai oke nah operasi hernia itu proses kesembuhannya tahap pertama adalah 14 hari jika tidak ada masalah 14 hari maka dilanjutkan ke tahap kesembuhan yang kedua yaitu 1 bulan jika 1 bulan tidak ada kendala maka dilanjutkan ke tahap kedua yang ini tahap 2 bulan oke sekarang aja dimana merenda berada semoga sapinya sehat selalu ya tidak ada kendala dan semoga sapinya Pak Sumarti yang hari ini kita operasi segera sehat bisa gemuk dan tahun depan bisa dijual oke selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton